Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh kalau teman-teman yang masih sedia menonton support channel TN channel 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 kita dan channel betul-betul salam betul sudah membahas karena kita target malam ini pengennya karena saya baru pemula ya benarnya ada saran terbaik untuk youtuber pemula bagi teman-teman yang belum menonton videonya di bawah ya di video-video kita semoga ketemu ya betul-betul tadi sudah kita bahas tentang saran artinya itu saran ini harus lebih lebar lagi ya ya supaya juga lebih pemahaman juga lebih luar betul karena kalau dalam penguploadan video kita itu ngomong dari konten ataupun tema di dalam macam kita terbuka harus tak konsisten dalam hal itu di dalam mengupload video cobalah dulu dari channel kita yang saya dulu ya boleh boleh kalau saya pribadi ya karena ini pengalaman kan pribadi kalau saya seringkali melihat-lihat di konten-konten kreator yang lain-lain itu ada juga yang haruskan itu baratnya kan kita punya studio ya ada terjabat jadi itu kita betul-betul ada tim gitu yang tayang jam 8 sampai jam 9 nanti filmnya tutur di setiap jam 8 itu kita nonton itu pasti filmnya itu kan berarti kan kalau kita ngaput jam 10 berarti Bang Edi ini channel kita ini ngaput berarti jam 10 tula kita tunggu kadang-kadang kan gitu cuman kalau pribadi saya mana sempetnya udah kita usahakan sedemikian mungkin ya sayang kalau ngaput di Puyuh tentang Puyuh saya ada channel di satu lagi yaitu tentang Puyuh Puyuh Jabi ya itu memang biasanya saya jam 11 itu ngaput lah saya aktifkan siang-siang sebelah siang nah itu sekali ngaput itu biasanya saya video shortnya itu dua kemudian video durasi panjangnya itu kadangnya 21 tergantung kita ada stok video banyak video yang kita buat saat ini nanti kita juga atur juga mau di upload ke apa jam berapa tanggal berapa kita nggak mungkin dalam sehari kita upload video lima terus meneruskan nggak mungkin ya yang jelas intinya kalau untuk masalah jam kalau bagi saya yang mungkin bagusnya itu tadi ya di setiap jam yang sama cuman karena kita ini guys bukan khusus waktu susun di channel lain karena kita juga ada kerjaan lain karena YouTube ini memang sampai nggak jadi kadangkala kalau kita mau mau terbentur dengan mau ngaput itu kita masih terbentur mungkin ada tamu sudah dibikin kopi nggak balik-balik itu kalau saya sih terus terang yuk basinglah upload itu nggak harus jam segini-jam segini itu kalau yang lain nggak tahu nanti kita kalau yang yang paling konsisten biasanya kalau channel kita ini serempak dengan channel kuyuk biasanya gitu biasanya jam-jam 10 jam 11 itulah saya ngapain tapi kalau untuk sore malam nggak lagi saya nah terus malam itu mungkin saya gunakan untuk edit masang thumbnail begitu besok itu kita ada kegiatan ada acara langsung dah kita dorong klik publikasikan selesai gitu nah nggak perlu masang thumbnail lagi jadi saya kadang-kadang sampai jam tengah malam itu masih ngedit-ngedit itu ya buat-buat thumbnail gitu iya yang besok ya betul-betul mungkin dari saya seperti itu dulu coba yang lain kayaknya kalau dari channel Cikdozer bingung kita kenapa nih karena keharusan dari jadi konsisten jadi kalau konsisten konsisten itu betul-betul ya tadi yang dibahas sama Cikdo selain jamnya kita waktu yang tepat itu memang jam-jam berapa gitu kan tapi selain itu juga kita ada biar menarik ya itu kita pakai channel yang betul-betul agar terbakar algoritmasi jadi misalnya contohnya sangnya kita ntar nyapu nggak mungkin pun kita buat judul-judul nyuci piring ya betul jadi kalau memang nyapu thumbnailnya sebaik mungkin ya kalau tahun-bahnya anggap itu dollar dollar lah tapi nyapunya bukan keluar ke dalamnya jadi ya itulah jadi harus kita coba kan channel dengan judul tuh selain dari kata konsisten ya agar masuk berbaca algoritmasi dan juga guys jangan lupa kalau di video panjang itu mungkin kita ngerekamnya tuh jangan sampai layar tegak ya nah ya ya vertikal vertik ya ya harus harus ya untuk video panjang jadi video panjang kita harus miring kalau api saya miring guys kalau video shop ditegakkan jadi itu biar tidak maksudnya tuh penonton tidak repot loh guys ya ya kalau ukurannya ukurannya potret memang dia kecil-kecil harus dipetekkan dulu yang pojok kanan bawah tuh harusnya pencet lagi mana tahu nanti video gitu itu mungkin masuk viral ya kemudian masuk di pemberitaan ini betul kalau di pemberitaan di TV kalau kamera kita itu tegang lebih kecil jadinya nah itu ya itu memang penting itu jadi begitulah ya guys jadi memang kita harus memahami ya memahami di sini juga kita sedikit berbagi lah biar kalian kalian semua yang pengolah itu bisa paham sedikit ya walaupun kami pembaginya banyak gitu kan karena karena kalau kita berbagi semuanya pasti ya jadi mungkin ya ya tambahan dari saya selain dari kata-kata bahkan itulah akurlah thumbnailnya diatur ya biar judulnya sama dengan algoritma kecaya dan tapi lagi itu video menarik mungkin tapi tetap kalau lebih panjang landscape ya usahakan jangan tegak nantinya tuh di harga wajib dari bawahnya walaupun sudah pernah nih saya katakanlah ada ke teman-teman kita yang nonton video ini namanya kekuatnya kepris ya itu artinya tuh memang mulai hari ini iya ubah video ini diubah iya iya tidak disarankan lebih ke lenski-lenski kalau untuk user baru-baru potret jadi itu saja mungkin masukkan dari channel kita ini penutup nih hahaha menutup nih ya menarik betul menarik karena langsung wassalam hahaha 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 iya 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 lanjut lanjut betul oke terima kasih guys untuk subscriber setiap channel dan cik doser serta channel kita dan channel outdoor ya jadi pengalaman 10 channel selama ini nge-youtube ya ibaratnya dimulai dari 3 tahun terakhir guys alhamdulillah monet sudah tapi gajian memang belum kan gitu tapi harus tetap semangat jangan kendor, jangan pantang mundur kalau bisa malas itu dilangin lah gitu kan, dikesempingkan gitu kan jadi pengalaman yang sudah saya lakukan sih memang untuk upload video itu memang harus konsisten pertama tuh, yang kedua kalau kita punya stok channel, stok videonya banyak mungkin bisa terjadwal gitu kan tapi, kalau untuk saya pribadi sih kadang jarang mempunyai stok video yang banyak karena memang gak ada kegiatan khusus tapi karena memang sambilan nih jadi, untuk terjadwal sebenarnya lebih bagus, tapi pengalaman saya pribadi memang gak pernah terjadwal sih jadi, basing lah gitu ya biacak, betul, tapi kebanyakan biasanya karena siang tuh kerja pagi sampai siang kerja ngedit tuh biasanya malam setelah malam tuh sudah diedit biasanya langsung tayang lah tuh jadi, ya jadi andaikan tengah malam, tengah malam itu? kadang tengah malam, tengah malam jadi, ini pengalaman pengalaman juga nih jadi, kami sambil ngedit kadang sambil ngitip-ngitip juga nih jadi, ngitip kawan sudah upload gitu kan nah, kita sementara lagi ngedit jadi, biasanya nge-upload itu setelah edit malam sih malam sudah-sudah isya tuh kadang agak lengang kan itu ngedit, sudah edit paling nanti ya langsung upload sih biasanya seperti itu aja langsung dipublikasikan ya, langsung publikasikan karena memang stok video gak banyak kan nah, itu kalau, kalau ya kalau banyak sih mungkin bisa terjadwal kan apa setiap jam 9 pagi atau 9 malam gitu kan nah, untuk video yang stoknya banyak saya rasa itu sih mungkin untuk youtuber pemula semuanya kalau saya sih gini ya video tuh tinggal duo misalkan tinggal dua video itu sudah diinsta simpan di awang-awang tinggal publikasikan otak nih sudah kebingungan loh kemana lagi nih nyari video tuh nah, betul alhamdulillah ya ya itu tadi makanya kalau yang namanya kita ini partner youtube kreator ya harus harus kreatif makanya ada mikirnya disini apalagi video ini yang gak dicari ini loh kadang ya macam mana ketemunya video lah ya perkara mau rame mau gak nantilah urusannya berarti ini ya misalnya itu kalau sudah kita monetisasi saudara di upload berarti sehari itu memang harus upload jatuhnya kan kalau pusing mikirin aku kan ya berarti harus lagi upload masalahnya kalau kita gak gak upload sehari dua hari turun loh itu ya betul pengaruh ya pengaruh loh pengaruh loh pengaruh loh kadang sebenarnya gini ya kita main youtube ini tergantung kita juga karena kita kerja di perusahaan kita sendiri mau maju kah mau gak kah tergantung kita jadi kita yang mengendalikan ya upload ya terserah tapi kalau kita kerja dengan orang semakin kita rajin semakin saro gitu ya ya oh nyuruh dia dia rajin kan gitu tapi kalau perusahaan sendiri yang kita pimpin kalau memang kita mau rajin kalau memang kita memang harus saya pernah mengalami waktu mertua ninggal kemarin ada 45 hari saya gak ngapain yang biasanya hijau ke atas nah semuanya aduh apa channel ini ya gitu pengaruh pengaruh semoga bisa menyusul untuk monetisasi semua iya hati semuanya semuanya iya semuanya semuanya mengalami menjadi motivasi iya ya amin kalau bisa memang gini itu artinya kalau kita mau konten sendirian terkadang kita saran juga memasukkan kurang ya Bian kita kalau sendirian itu susah-susah betul dengan kawan berdua ya kita bisa sering betul-betul walaupun memang ya katakanlah jadi memang beda ya masing-masing walaupun kita ya contoh lah kita melihara puyuh lah sama-sama kita disini melihara puyuh 100 ekor telurnya sehari itu pasti beda-beda betul ada yang 80 ada yang 85 ada 90 itu pasti betul-betul dinamika rezeki itu berbeda betul-betul seperti itu walaupun kita ngonten sama-sama nih video yang kita omong malam ini sama nih ya di link yang berbeda-beda kali ini boleh ditengoklah nontonnya paling banyak punya siapa ya sekali di-upload berbeda yang nonton betul kalau untuk pemula itu kalau bisa ya selain-selain konsisten-konsisten itu tadi makanya kalau ada kawan di sebelah Joni ini terus terang guys YouTube-nya juga sudah selama tertidur saya dorong terus ayah itu sama-sama berkembangkan lah kita sama-sama maju lah supaya apa jaminan di hari tua gaji ado guys ya 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 insya Allah ya juga masih menghasilkan betul-betul ini dikutuskan juga ke peternak-peternak kadang konten ternak juga dengan saya meleset pemula siap tadipun sudah disampaikan saran di video sebelumnya kalau belum nonton jangan lupa untuk ditonton iya scroll kebawah di setelur video ya betul cari WGS diopok-opoknya apa sih saran-saran yang disampaikan oleh youtuber khususnya dari Jambi ya apa sih sarannya supaya bisa katakanlah sekarang kan eh kawan-kawan kita semuanya sudah monet supaya aku bisa seperti mereka menamin ya dan juga ini kita sudah membahas lagi perlu enggak konsisten bahkan sempat satu suara ya jadi sepuluh suara sangat sangat penting yang baik dari posisi angle ya angle kamera landscape atau portrait itu juga benar-benar harus diperhatikan dan yang paling penting juga di thumbnail ya akan menaiknya semenarik mungkin yang membuat orang itu penasaran ya iya 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 dan teman-teman sehingga apa yang disampaikan oleh apa-apa kita disini sangat manfaat amin 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 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh